Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi bidhikrihi tatsma'innul kulub Wabifadlihi tawfirul dunub Asyadu an la ilaha illallahul khalikul ma'bud Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh syariful ma'ud amma abad Para pemirsa setelur-setelur semuanya yang kami hormati dan yang kami muliakan Pada kesempatan kali ini MKV TV kembali Melanjutkan kajian kitab al-adhukar an-nawawi Al-Muntakhoba minkala mi sayyidil abror Karangan Zakriya ibn Sarof an-nawawi Yahya ibn Sarof an-nawawi Jadi setelah kita kemarin pada pembahasan sebelumnya Menjelaskan mengenai bagaimana status ketudukan wikir kepada Allah Ketika dihadapkan pada wikrunas Ingat kepada panggilan-panggilan atau ucapan-ucapan seseorang atau manusia Dimana pada kesempatan yang kemarin kita membahas mengenai Bagaimana seorang ketika sedang asik-asiknya dikruwa fikir kepada Allah Lalu kemudian mendengar ucapan salam dari seseorang Maka fikirnya harus dihentikan Sementara jawab salam dulu Setelah itu baru fikir kembali Begitu juga ketika kita sedang asik-asiknya berfikir Ada orang bersin Maka kita harus mendoakan kepada orang yang bersin Nah setelah kita membahas tentang bagaimana status wikruwa Ketika dihadapkan dengan pada wikrunas Nah maka pada pembahasan selanjutnya ini Kita membahas pada fasal berikutnya Yaitu apakah mendoakan termasuk berfikir Harus menggunakan lafat Harus diucapkan dengan bilisan Ataukah cukup hanya copy paste Atau apa itu namanya Berutuah stiker Nah ini ada kaitannya dengan akhir-akhir ini Banyak musibah Banyak orang yang terkena wabah penyakit Covid-19 Sehingga ketika ada berita duka Kebanyakan orang hanya modal copy paste Padahal sebenarnya bagaimana yang seharusnya Meskipun kita itu copy paste Apalagi hanya berupa stiker Nah ini yang lebih tidak ada dasar hukumnya Oke kita lanjutkan ini pada halaman 29 Sekarang fasalun Ini pada pembahasan selanjutnya ini Iklam Ketahuilah wahai manusia Annal abdukara Sesungguhnya Wikir-wikir Berdoa Atau mendoakan Al-Masru'ata Yang disyariatkan oleh syariat Islam Fis-solati Sesungguhnya wikir-wikir Yang disyariatkan Fis-solati Baik wikir atau doa itu Dalam kondisi ketika sholat Atau sedang sholat Atau dalam sholat Wahuiriya Atau zikir Dan doa Dalam kondisi tidak Sedang sholat Berarti zikir-zikir biasa ya Atau doa-doa biasa Tidak Pas sedang sholat Zikir umum Berdoa umum Seperti mendoakan kepada orang yang meninggal Mendoakan orang yang sedang ulang tahun Dan seterusnya Wajibatang kanat au mustahibbatan Baik itu zikir yang bersifat wajib Berarti sholat Kanat au mustahibbatan Atau zikirnya itu sunnah Berarti selain sholat Layuh sabu Tidak dianggap Tidak dihitung Tidak diganjar Sayun sesuatu itu Minda dari zikirnya Walayu tadu Dan tidak mendapatkan Apa ya Yuta itu tidak dianggap Tidak mendapatkan pahala Tidak mendapatkan Catatan amal pahala Dengan zikirnya itu Hatta yuta lafadobi Ia Mendapatkan ganjaran Dihitung mendapatkan pahala Jika zikir dan doa itu Hatta yuta lafadobi Sampai Benar-benar Zikirnya itu Dilafatkan Disuarakan Maka dari sini kan Lalu muncul Sebuah pertanyaan Bagaimana Lebih aman Mana Mendoakan melalui Grup WA Yang hanya Modal copy paste Kurang teliti tadi itu Dengan yang secara virtual Daring Atau online Lebih aman Virtual Daring Ini teori Sudah bisa masuk Karena Benar-benar Dilafatkan Kalau cuma Modal copy paste Apalagi nanti Kopinya salah Itu nanti Oke Behaisu Nah ini Kira-kira Orang yang Mengucapkan Tadi itu Orang yang Mendoakan Dan melafatkan Tadi Berdikir tadi itu Dilafatkan Behaisu Ya Dari segi Dengan kadar ukuran Yusmi'u Nafsahu Kira-kira Dirinya sendiri Mendengarkan Bisa didengar oleh Dirinya sendiri ya Yusmi'u Nafsahu Kira-kira Dirinya sendiri Mendengar Begitu itu Iza Kana Sohih Kussohih Kusamai Jika benar-benar Yang bersangkutan itu Ya Pendengarannya itu Sohih Sohih itu artinya Tidak budek Gitu ya Artinya Benar-benar Pendengarannya itu Tajam Bukan tuli Gitu ya Artinya Tidak ada Halangan Awar itu ya Tidak ada halangan Untuk dalam rangka Mendengarkan Suaranya sendiri Jadi Sekali lagi Kenapa Lebih baik Kita itu Mendoakannya Melalui Virtual link Atau Daring Atau Online Dan setelahnya Ini lebih aman Karena Lalu kemudian Berarti Mendoakan Melalui grup WA Tidak aman Pak Ya Kita Tidak usah Sulun Atau Menilai Jelek Kepada sesuatu Yang belum tahu Kenyataannya Tapi kita harus Pandai Menganalisa Bukti Bahwa Ucapan Melalui grup WA Ketika ada Orang meninggal Dunia Yang Dengan Hanya modal Copy Paste Diteruskan Ditekan Tempel Lalu Kirim Kirim Lalu Tempel Jadi Di copy Paste Ini Boleh Dengan catatan Sebelum Mengirimkan Ini Harus Dilafatkan Sendiri Minimal Ya Allah Si'ah ini Meninggal dunia Allah Allah Baru Dikirimkan Atau Minimal Al-Fatihah Baru Dikirimkan Tapi Analisa Yang demikian Ini Strategi Yang demikian Ini Bisa Lemah Bisa Dipatahkan Buktinya Sampai Semangatnya Lengopi Paste Sehingga Yang meninggal Itu Sebenarnya Laki-laki Eh Stiker Atau Kopi Paste Yang dari Grup Yang dibagi Adalah Dhamir Mu'annas Ha Sebenarnya Oh ma'firlahu Eh tertulis Oh ma'firlaha Itu Dikirimkan Aja Berarti Ini ada Potensi Belum Tentu Membaca Meskipun Setiap Hal yang Umum Pasti ada Pengecualiannya Menurut Ilmu Usul Fikinya Begitu Jadi Artinya Apa Teman-teman Pemirsa Semuanya Boleh Kita Pakai Kopi Paste Tapi Sayuginya Secara Lafat Diucapkan Dulu Sebelum Kita Mengirim Ke grup Itu Makanya Kalau saya Itu Ya maaf Bukan Kau anti Bukan Kau Nggak Suka Bukan Mending Langsung Kita Jabri Nomor Yang Bersangkutan Kita Ngetik Biasa Apa Adanya Nggak Usah Kami Paste Pasti Otomatis Kita Mendoakan Ya Derek Bilo Sungkowo Mbak Bu Pak Semoga Almarhum Almarhumah Amal Ibadahnya Diterima Segala Kesalahan Dan Dosa Dimaafkan Dingapun Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lahu Al-Fatihah Baru Kita Ngirim Surat Al-Fatihah Nyampe Mesti Nyampe Itu Kalau Nggak Nyampe Kan Biasanya Kembali Lagi Jadi Perlu Bahwa Mendoakan Itu Harus Dilafatkan Bila Bukan 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 Bilih Kopi Pasti Gitu Ya Kopi Pasti Pasto Itu Bisa Ada Sedikit Kurang Apa Itu Namanya Teliti Bisa Bisa Mengarung Kecerobohan Itu Artinya Apa Bahwa Sa'domir Acah Kita Tetap Harus Memperhatikan Begitu Juga Ketika Kita Mendoakan Dalam Kontek Untuk Mendoakan Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Terutama Ketika Dalam Sebuah Grup A Mendingan Lebih Baik Lebih Abdul Dilafatkan Dulu Mendoakan Minimal Baca Al-Fatihah Dulu Lalu Dikirim Itu Haja Mendingan Dijabri Karena Tidak Efektif Kalau Dalam Satu Grup Itu Jangan Jangan Malang Adipa Jauh Podok Kabe Jadi Kami Kira Cukup Mudah Mudah Sedikit Ini Ada Manfaatnya Besok Kita Lanjutkan Semoga Sedikit Ini Ada Manfaatnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wa Ilal Lika Allah Salam Wa Bila Taufiq Wa Hidayah Wa Rido Wa Wa Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Terima